Halo bola supporter, ketemu sama saya sekarang kita ada di segmen ala Hugo Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu, mungkin bisa dibilang salah satu kerugian yang akan dihadapi oleh tim NAS U19 Indonesia yaitu cederanya pemain bintang muda yang sekarang sedang belajar ikut program Garuda Select di Inggris yaitu Bagus Kavi Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Bagus Kavi ini kan salah satu pemain inti sih, pilar yang ada di tim NAS U19 Indonesia Tapi pada hari Selasa kemarin, itu dia mengalami cedera dan itu cederanya cukup parah Jadi, waktu itu Garuda Select sedang melakukan uji coba lawan klub asal Inggris yaitu Reading U18 Nah, saat itu Bagus itu mengalami cedera yang sampai menyebabkan kakinya patah Jadi, kronologinya waktu itu keeper dari Garuda Select itu Rifki Sudirman melepaskan umpan panjang Lalu Bagus ini mencoba untuk melompat untuk menerima umpan itu Tapi, ternyata dia malah salah tumpuan Jadi, kronologinya itu melompat seperti ini Terus, mendarat itu pergelangan kakinya itu sengpos gitu Nah, jadinya dia jatuh terus menumpu dengan lutut Dan, malah kemudian engkel lalu ligamen sama fibulanya itu harus patah dan cedera Nah, dia pun juga sudah melalui operasi dan ditangani oleh Katanya ini dokter terbaik di Inggris yang pernah menangani tim NAS Inggris juga Juga menangani David Beckham, Wayne Rooney, tim bintang-bintang besar di Liga Inggris itu pernah ditangani oleh dokter ini Dan, ternyata Bagus ini harus menepi selama 8 bulan Jadi, dia tidak bisa bermain sepak bola dalam periode waktu yang sangat lama Nah, keabsenanan, keabsenanan, apa ya? Absennya Bagus Kavi dari sepak bola ini kan jadi sebuah kerugian besar bagi tim NAS U19 Indonesia Karena, seperti kita tahu, tim NAS U19 ini mau ikut Piala Asia pas bulan Oktober nanti Jadi, rencananya itu tim Garuda Nusantara mau ikut kompetisi itu Yang diadakan pada tanggal 14 sampai 31 Oktober Mereka kan kemarin sudah lolos dari seleksi fase grup waktu tahun kemarin Terus, akhirnya bisa masuk ke putaran final Piala Asia Nah, padahal kalau Bagus Kavi berarti kan harus menepi 8 bulan Kita hitung ini Maret ya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 7 bulan Itu kompetisinya dimulai 7 bulan lagi Padahal menurut saran dari dokter itu sebaiknya dia Bagus Kavi ini istirahat 8 bulan Tapi kan ini salah satu kerugian terbesar sih yang bisa dikatakan itu kabar buruk bagi tim NAS U19 Kalau Bagus sendiri dia bilang dia Sebenarnya kondisinya sekarang sudah berlangsung membaik Tapi memang harus beristirahat cukup lama Kalau Bagus sendiri memang dia lebih ingin memfokuskan dirinya untuk memulai karirnya di Eropa Yang dia juga ingin menyusul rekannya itu Brian Aldama Yang sudah lebih dulu dapat kontrak dari agensi di Eropa Tapi dia juga dibandingkan Piala Asia dia sebenarnya lebih ingin turun di Piala Dunia Yang diadakan di Indonesia tahun depan pas 2021 Jadi mungkin kalau terpaksanya Bagus harus absen di Piala Asia Mungkin Sintayang punya pengganti yang lain Tapi kalau Bagus sendiri sih berharapnya dia bisa turun di Piala Dunia Nah kalau saya sendiri saya sih berharapnya Bagus bisa turun di dua-duanya Karena seperti kita tahu ya Bagus itu salah satu pemain muda penyerang terbaik lah Penyerang terbaik di bawah 20 tahun yang kita punya Yang dia tampil apik di kualifikasi Piala Asia Juga waktu Indonesia jadi juara Piala Air tahun lalu Bagus Kavi juga punya peranan yang cukup besar Nah jadi harapannya dia bisa segera sembuh dan bisa turun di Piala Asia juga Dan tentunya Piala Dunia U20 2021 Oh iya ada fakta unik lain sih di balik cederanya Bagus Kavi ini Kemarin itu dia sempat dapat video call dari top scorer Liga Inggris saat ini Itu James Fardy Jamie Fardy Kan kita tahu dia kan penyerang hebat yang dipunyai Leicester Terus sekarang sedang membantu Leicester bisa bercokol di peringkat ketiga Liga Inggris sekarang Dan itu kan berarti keapian Bagus Kavi ini kok direken Dilihat juga oleh pemain-pemain bintang di Liga Inggris Jadi nggak kaleng-kaleng gitu Kalau kehebatan Bagus Kavi ini nggak kaleng-kaleng Jadi memang kita harap semoga Bagus Kavi segera sembuh dan bisa membela Timnas Indonesia lagi Ya sekian ala hugo kali ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen youtube bolasport.com Juga kalau kalian pengen apa yang nggak setuju dengan pendapat apa yang kita bicarakan disini Bisa komen juga di bawah Terus jangan lupa terus untuk baca semua berita yang ada di bolasport.com Dadah